Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Pastas. Di videoku kali ini, aku ingin nunjukin 5 add-on bertemakan Media Vault untuk Minecraft Bedrock atau MCP ini. Soalnya banyak banget yang request juga ke aku add-on ini. Dan maaf banget, di videoku ini aku nggak bisa nunjukin tutorial, karena link viretest aku masih ada free access-nya. Jadi, kalian bisa lihat video aku yang ini aja ya. Daripada lama, langsung kita mulai aja teman-teman. Untuk yang pertama ini, namanya Fantasy Villager Remake. Jadi, dengan add-on ini, word kalian bakal banyak banget villager yang menjadi seorang prajurit lho. Villager yang pertama ini, namanya Scott. Dia spawn cuma di Biomata Higa doang. Dan untuk darahnya, totalnya 30. Dan memberikan damage sebesar 6 doang. Dikit banget sih, menurut aku itu. Scott ini lebih cocok mainnya gebukan daripada sendiri, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, mereka kompak banget dong. Kalau yang ini, namanya Spearman. Hampir sama sih dengan Scott, tapi dia megang tombak. Dan dia punya jarak serangan yang lumayan jauh. Ya, wajar sih. Dia akan megang tombak. Kalau megang tombak, pasti serangannya jauh dong. Spearman cuma spawn di Biomata Higa doang, teman-teman. Yang ini, namanya Villager Vanguard. Dia tuh versi Spearman, tapi lebih keren. Kenapa keren? Karena dia pake armor plus shield. Dan dia tuh cocok banget buat ngelawan Vindicator. Ya, tapi sayangnya kalau Vindicator nyerang dia, shieldnya langsung hancur dong. Ya, wajar sih. Karena Vindicator juga sakit banget damage-nya. Kalau ini, namanya Villager Guardian. Dia spawn di Bioma Plane. Nah, yang ini namanya Bow Stratton. Dia tuh ngasih damage sebesar 10. Dan dia spawnnya di Bioma Plane. Keren banget sih, soalnya setiap ada yang nembak dia pake panah, dia bisa ngindarin lho. Hebat banget menurut aku. Kalau ini, namanya Enchanted Librarian. Dia tuh role-nya support. Ya, dia bisa ngubarin magic, tapi nggak terlalu sakit. Fungsinya dia tuh ngasih heal ke setiap mob yang baik atau nggak ke diri kita, teman-teman. Dan sayangnya cuma ada di rawa doang, teman-teman. Kalau yang ini, namanya The Great Guardian. Dia tuh bisa kalian cari di Bioma Jungle, teman-teman. Kalau kalian ngalahin dia nih ya, aku kalahin. Dia bakal meledak, teman-teman. Gila, keren banget sih. Kalau golem terakhir ini, namanya The Golem Breaker. Menurut aku, dia separuh robot. Kelihatan dari bodinya juga. Aku nyaranin kalian, jangan deket-deket dia kalau dia lagi nyerang. Soalnya, kalian bakal mental. Ya, kalian bisa cari dia di Bioma Jungle ya, teman-teman. Ya, kalau yang ini tuh nggak ada sih. Nggak bakal muncul juga di world kalian. Karena ini tuh masih beta. Jadi, cuma summon lewat egg doang, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ada dua. Keren banget ya. Kalau ini tuh kayaknya bajak laut ya. Keren sih menurut aku ini. Yang ini juga sih. Soalnya dia nggak ngasih tau dong struktur ini ada di bioma mana. Jadi, aku munculin struktur ini lewat struktur block. Mungkin update yang baru makin banyak kali ya strukturnya. Jadi, kita tunggu aja. Tapi, ini menurut aku keren sih strukturnya ya. Kayak tower gitu loh. Dan isinya juga archer. Di sini juga ada 4 pedang. Menurut aku, model pedangnya keren-keren semua sih. Tapi, cuma ada satu doang yang ngasih elemen. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nama pedangnya Infinity Sword. Jadi, kalau kalian mukul mob, dia bakal ngeluarin listrik atau sambaran petir. Ya, gitu doang sih sebenarnya. Dan sisanya cuma animasi doang. Ya, kalau kalian mukul mob tuh ada animasinya. Menurut aku ini udah keren sih. Menurut aku, ini yang lumayan keren. Karena kenapa? Kalau kalian ngalain librarian, kalian bakal dapet buku ini. Buku ini bakal ngeluarin magic. Tapi, kalian gak bakal dapet efek regen, teman-teman. Dan yang terakhir, kalau kalian ngalain vanguard, kalian bakal dapet item ini. Untuk yang kedua ini, namanya Mark Card. Dengan neton ini, kuda kalian bakal bisa pake grobak loh. Jadi, untuk mendapatkan kuda seperti ini, kalian harus buat struktur khusus yang bisa kalian crafting di mode survival loh. Dan fungsi struktur ini buat membeli kudanya nanti, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri nih. Bentuk strukturnya bagus kan? Sebenernya, fungsinya sama kayak villager. Tapi, dia tuh khusus buat beli kuda di yeton ini. Dan ada dua item khusus di sini. Namanya, random skin changer sama wooden hammer. Tapi, yang aku tunjukin cuma skin changer doang di sini ya. Kalau hammer, fungsinya buat benerin kuda kalian. Dan kerennya lagi, dia tuh bisa kalian bawa-bawa. Kalian cukup jongkok, habis itu getok aja dia. Tuh, jadi telur kan? Ini buat survival cocok banget sih. Kalau kalian pengen beli kuda tapi bingung. Jadi, seperti ini untuk model yang pertama. Sebenernya biasa aja sih. Tuh, kayak... Ya, biasa aja ya menurut aku. Wajar lah. Model pertama seperti ini. Jujur aja sih, aku mah. Aku paling suka sama suara efek kudanya. Jadi, nggak hambar. Jadi, kelihatan hidup gitu loh kudanya. Karena efek suaranya. Uh, enak banget sih didengernya. Kalau ini model yang keduanya. Kalian kalau naik kedua ini, ada privasinya. Jadi, temen kalian tuh nggak bakal ketahuan lagi ngapain di dalam. Tuh, tapi ya kalau kalian di mode TPP, ya ngalangin banget. Mendingan aku nyaranin kalian pakai mode FPP aja ya kalau pengen pakai kuda yang ini. Untuk yang ketiga ini, modelnya hampir sama kayak model yang pertama. Tapi, dia tuh kesannya lebih safety ya. Karena di kiri kanannya lebih apa ya. Lebih aman aja sih menurut Takuma ya. Jadi, seperti ini cara kerja skin changer. Kalian cukup arahin skin changernya ke kereta atau gerobaknya ya. Dan kuda kalian bakal berubah deh warnanya. Kalau nggak salah, total warnanya ada 32. Untuk yang ketiga ini, namanya Minecraft Dungeon Armor. Ya, walaupun addon ini masih beta, tapi ini udah keren kok. Dan total armor yang ada di sini ada 32. Banyak banget kan ya? Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Modelnya bagus-bagus dong. Dan kalau kalian mau tahu, di sini juga ada pedangnya. Tapi, pedangnya itu ngebug tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Pedangnya tuh. Ya ampun, jadi gede gitu loh. Lihat deh. Ini lucu sih menurut aku. Fitur terbaru dari addon ini. Pedangnya jadi gede. Terus, cara dapetin armornya gimana? Kalian cukup ke villager yang seperti ini ya. Habis itu, kalian naikin terus level dia sampai ke level 5. Tuh, kalian bisa dapetin armor-armor yang ada di sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Modelnya banyak sih, tapi random ya. Jadi, yang keempat ini namanya Rex, Biome Villager. Dengan addon ini, world kalian bakal banyak villager barunya loh. Jadi, yang pertama ini, lokasinya ada di Bioma Batlan. Atau orang-orang biasa bilang Mesa. Vibe-nya di sini kayak koboy banget deh. Jadi, kalau kalian ketemu bangunan dengan lambang 2. Kalian bisa menukar gold kalian menjadi emerald. Jadi, kalian nggak usah ribet-ribet lagi nyari emerald. Apalagi, Bioma Mesa ini banyak goldnya ya kan? Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Jadi, ini tubang loh teman-teman. Di sini juga ada bandit. Yang aku pukul ini banditnya level 1. Dan kalau kalian berhasil ngalahin dia, kalian bakal dapet kertas yang bisa kalian tukar menjadi emerald loh. Kalau ini bandit level 2. Kalau kalian berhasil ngalahin dia, kalian juga bakal dapet kertas dan itemnya lumayan kuat loh. Kalau kalian pengen nyari yang level 3, kalian bisa cari di markasnya tuh. Kalian bisa lihat sendiri markasnya. Jadi, seperti ini model bandit level 3. Kalian bisa lihat sendiri, dia tuh nunggangin sapi. Kalau kalian berhasil ngalahin dia pas nunggangin sapi, dia bakal berubah jadi berdiri begini teman-teman. Dan kalau kalian berhasil ngalahin dia, hadiahnya sama aja sih. Sama kayak level 1 sama level 2, tapi makin kuat aja tuh. Diamondnya juga makin banyak. Wah, ini bener-bener beruntung banget sih kalian. Dan di sini juga nih ya, kalian bakal dapet topi yang keren banget nih. Kayak gini topinya teman-teman. Kalau kalian merasa sudah cukup mengalahkan bandit, kalian tukar kertas ini ke bangunan yang ada tanda plusnya. Lumayan banget. Sekali tukar dapet puluhan emerald. Ya, kapan lagi dapet emerald secara cepat loh. Di sini juga kalian bakal ketemu desa di dalam air. Di etonnya sih bilangnya Atlantis loh. Jadi seperti ini desa di dalam air. Menurut aku ini desa yang paling gampang dicari di eton ini loh. Di sini mata uangnya bukan emerald. Jadi di sini mata uangnya adalah koin Atlantis. Kalian bisa tukar emerald kalian jadi koin di bank ya. Lokasinya pokoknya di lantai 2. Lagian bangunannya cuma ada 3 doang kok. Terus kalau kalian ketemu penduduk atau raja di desa ini, kalian bisa nukar koin ini untuk mendapatkan scroll dengan kekuatan yang berguna banget buat survival. Contohnya enchanted book travel. Jadi kalau kalian tekan layar HP kalian, kalian bakal mendapatkan buku yang sudah di-enchant secara random. Tenang aja opnya semua kok. Kalau ini namanya instant mining. Dengan menekan layar HP kalian, blok yang ada di cave bakal hancur semua. Dan yang tersisa cuma ore-nya doang loh. Kalau yang ini namanya summon Atlantis Guardian. Ya fungsinya untuk nyaman Atlantis Guardian. Tuh kalian misalnya sendiri. Nggak berguna banget kalau di darat. Dan yang terakhir ini adalah kalung. Kalung ini fungsinya nanti buat nafas di dalam air. Kalau ini desa elf. Lokasinya ada di bioma Beardfoot. Gampang banget dicarinya loh. Jadi di sini kalian bakal dapet item magic untuk summon mob. Yang namanya one of nether. Dia kayak summon grog gitu loh. Di bioma jungle juga ada village seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini keren banget sih village-nya. Rapi banget dong. Dan kalian bakal bisa dapetin pedang seperti ini. Sebenernya masih banyak lagi desanya di sini. Dan sisanya sama aja kalau kayak desa yang biasa. Yang aku jelasin tadi mah. Yang berguna aja sih. Untuk yang terakhir ini namanya mediafall furniture. Dengan neton ini kalian bakal ngerasain furniture dari jaman kerajaan loh. Terus nih ya kalau kalian pengen liat barang-barangnya tanpa buka inventory kalian. Cukup ketik slash function mediafall underscore structure. Dia bakal nge-spawn rumah yang beda dari yang lain. Jadi di rumah ini kalian bakal diliatin semua furniture yang ada di eton ini loh temen-temen. Kalian bisa lihat sendiri. Bagus banget ya rumahnya. Contohnya begini temen-temen. Tuh kalian bisa lihat sendiri ada pilar sama tangga yang beda lagi modelnya. Tuh keren banget sih. Jadi ya kelihatan lebih hidup lah mediafall kalian. Contohnya nih ya di sini ada box. Ada ember yang bisa kalian isi pake gravel sama air loh. Sama pasir juga. Keren banget kan? Kalau kalian pengen ngilangin air yang ada di ember ini. Kalian cukup jongkok habis itu tekan lah air api kalian. Di sini juga ada pager sama pintu pager yang modelnya beda lagi. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini juga ada box yang bisa kalian isi pake apapun. Di sini juga ada mangkok yang bisa kalian taro pake apapun. Dan keranjangnya pun ada juga. Gimana? Kalian lebih suka yang mana nih? Terus nih ya kalau kalian pergi ke lantai 2. Kalian bakal bisa lihat semua item yang ada di eton ini tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh banyak banget kan ya. Jadi kalian gak usah ribet-ribet lagi tuh. Ngambil dari chest atau ngambil dari inventory. Kalian cukup pancurin aja deh yang ada di situ. Tuh di sini juga ada kamar. Gimana? Keren banget ya kamarnya. Ya walaupun tempat tidurnya sih sama aja. Tapi liatin tuh mejanya. Wuh keren banget sih gitu nih. Wuh mantep sih. Nih ya. Kalau kalian pergi ke lantai 3 nih ya. Aku pergi ke lantai 3 nih. Aku bakal tunjukin ke kalian. Jadi seperti ini si lantai 3 teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Kayaknya sih ini banyak buku-buku di sini. Menurut aku ini tempat perpustakaan sih aku yakin. Jadi sampai sini dulu ya. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah.